Melatih burung kenari untuk maju kontes Melatih burung kenari untuk maju kontes berikut ini akan dibahas mengenai kiat melatih burung kenari agar berkicau. Setelah memilih burung kenari yang dianggap baik untuk kontes, penghobi juga perlu melakukan latihan-latihan agar burung kenari dapat menjadi juara. Namun, sebelum membahas mengenai pelatihan burung kenari untuk kontes, berikut ini merupakan kriteria kontes burung. Keberadaan kriteria dasar penilaian kontes burung kenari dimaksudkan agar penghobi dapat fokus dalam perawatan bui ramadhan lagu. Irama dan lagu termasuk di dalamnya kombinasi naik turunnya nada, panjang pendek nenda, harmonis, tidak terpotong-potong, dan tidak diulang. Kecepatan Pada burung kenari akan terdengar gacor atau keaktifan bunyi, tonjolan atau penekanan nada, dan kecepatan rit. Volume suara-suara kicauan burung kenari yang mempunyai nilai tinggi adalah kicauan yang nyaring dan lantang atau tidak malu-malu. Kualitas volume yang baik didengar bukan hanya faktor keras atau tinggi suara, tetapi jernih, tidak parau, dan tidak cemprek. Kicauan yang hanya mengandalkan keras atau tinggi belum tentu merdu. Fisik burung kenari kriteria dasar ini terkait dengan sehingga memperlihatkan burung yang sehat. Kriteria ini juga menjadi perhatian karena merupakan daya tarik tersendiri bagi burung kenari. Langkah melatih kenari berkicau Penangkar atau penghobi kenari pasti akan bangga jika kenari yang dimilikinya termasuk ke dalam kenari yang mempunyai standar kualitas kontes. Selain memiliki kebanggaan, tidak semua burung kenari dapat menjuarai perlombaan. Persaingan semakin ketat dalam ajang adu bakat burung kenari ini disebabkan semakin matangnya burung kenari. Kematangan burung kenari dalam mengikuti kontes atau perlombaan disebabkan dalam melatih burung kenari menjadi burung kontes. Dikenal istilah pemasteran. Pemasteran adalah proses mendekatkan atau mendampingi burung kacamata, dan lain-lain, yang sudah pernah menjuarai kontes atau yang disebut dengan burung master. Pemasteran burung kenari kadang dilakukan para penangkar dengan menggunakan media CD atau kaset. CD atau kaset yang berisi suara burung kenari ini diperdengarkan, tapi para ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan media CD dan kaset merupakan media yang tidak alami. Kicauan burung dalam CD atau kaset terkadang tidak sama alunan nyanyian atau panjangnya, sehingga sebaiknya pemasteran sebaiknya dilakukan sejak burung kenari masih kecil atau baru lepas dari induk. Burung kenari yang berusia 28 sampai 30 hari merupakan usia yang sudah dapat ditangkarkan. Semakin mudah burung kenari memulai pemasteran, maka akan semakin baik hasil yang diperoleh. Selain itu, pada masa ini burung kenari masih bersifat pasif sehingga mudah mencarna apa yang terjadi di sekitarnya. Pemasteran ini dapat dilakukan selama 8 hingga 9 bulan. Hal ini dimaksudkan agar burung kenari dapat terbiasa berkicau seperti burung master yang dijadikannya acuan. Berikut ini merupakan kiat-kiat dalam memasterkan kenari penangkaran. Pilih burung kenari yang siap dimasterkan dan tempatkan dalam sangkar berukuran 35 x 20 x 25 cm. Penempatan kandang burung kenari sebaiknya bersebelahan dengan penempatan kandang burung master. Kandang disimpan di tempat yang teduh, tapi tetap terbuka dan mempunyai sirkulasi udara yang baik. Tutup kandang burung kenari yang akan dimasterkan agar burung lebih fokus dan merasa nyaman jika berada dekat dengan burung master. Pemasteran baik yang dilakukan pada malam hari Yaitu pukul 22.00 pukul 5.00 pada malam hari suasana di sekitar burung kenari dan burung master sedang dalam kondisi yang tenang. Sehingga hal tersebut akan mempermudah burung kenari dalam merekam kicauan master. Perekaman kicauan burung master dapat diterima dalam waktu yang berbeda-beda bagi burung kenari tergantungi tingkat kecerdasan. Burung kenari pada umumnya dapat merekam kicauan burung master dan selain dengan cara membawa burung kenari dalam ajang kontes. Namun, hal ini tidak perlu sering dilakukan agar tidak membingungkan burung kenari terutama dalam masa perekaman burung kenari master. Tidak semua anakan burung kenari yang dibeli atau ditangkarkan dapat mengikuti proses pemasteran dengan baik. Keuntungan penangkar yang mempunyai lebih dari satu anakan burung kenari adalah penangkar dapat memilih anakan yang mempunyai suara terbaik. Sedangkan penangkar yang hanya mempunyai satu anakan akan sulit mendapatkan suara pemban. Proses pemasteran tersebut dilakukan selama kurang lebih 8-9 bulan. Pada usia ini, burung kenari sudah memiliki us. Biasanya burung kenari yang memenangkan kontes adalah burung-burung kenari yang sudah mempunyai jam terbang tinggi. Disinilah usaha penangkar atau penghobi juga akan menentukan kematangan burung kenari dalam kontes. Terima kasih.